Kecelakaan terjadi di negeri Peliana karena diduga Remplong. Kini sopir diamankan polisi. Kronologi truk alami kecelakaan yang menyebabkan kendaraan masuk jurang di negeri Peliana, kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah diduga Remplong dan karena kesalahan sopir. Kecelakaan maut bisa saja terjadi kapan saja, sama halnya dengan truk di ruas jalan menuju wisata air Nini Pala ini. Truk masuk jurang lantaran diduga Remplong, pilu sopir juga disalahkan. Lantas, seperti apa kronologi dan bagaimana nasib sopirnya? Empat orang diketahui tewas dalam kecelakaan truk di kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah itu pada minggu 12 November 2023 sore. Tribuners Kapolres Maluku Tengah AKBP Dax Emanuela mengatakan kecelakaan disebabkan truk mengalami Remplong. Selain itu, juga disebabkan oleh sopir truk bernama Akbar Lesi Pela, berusia 19 tahun yang lalai. Sebuah truk syarat penumpang terbalik di jalan turunan di desa Piliana, Tribuners, dan mengakibatkan 4 orang dan 37 penumpang lainnya terluka. Saat ini sopir truk sudah ditahan di Mapolsek Tehoru. Jangan lalui Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!